KPU umumkan sumbangan dana kampanye Romy Sudirman dan Haris Sani. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi telah mengumumkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Romy Haryanto Sudirman dan Alharis Abdullah Sani, Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024. Laporan ini mengungkapkan perbedaan signifikan dalam jumlah dana kampanye kedua pasangan calon. Pasangan Romy Haryanto Sudirman melaporkan penerimaan dana kampanye sebesar 205 juta rupiah yang berasal dari sumbangan perseorangan. Sementara itu, pasangan Alharis Abdullah Sani mencatatkan penerimaan dana kampanye senilai 1,595 rupiah miliar, yang diperoleh dari sumber pribadi, perseorangan, dan badan hukum swasta. Anggota KPU Provinsi Jambi, Yatno, menjelaskan bahwa sumbangan tersebut diterima dalam bentuk uang, barang, dan jasa. LPSDK ini merupakan laporan sementara yang disampaikan pada tanggal 24 Oktober tahun 2024, dan hari ini diumumkan secara resmi, ujar Yatno. Lebih lanjut, Yatno memaparkan bahwa dana kampanye pasangan Romy Sudirman sepenuhnya berupa uang tunai. Sedangkan pasangan Alharis Sani memperoleh dana kampanye dalam bentuk uang tunai sebesar 1,47 rupiah miliar dan barang senilai 125,92 juta rupiah. KPU Provinsi Jambi akan menantikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, LPPDK, dari kedua pasangan calon sebagai laporan final. LPPDK ini nantinya akan diaudit oleh akuntan publik untuk memastikan transparansi dana kampanye, tutupnya. Terima kasih telah menonton!